assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara merubah atau memodif downloader atau untuk memprogram ISP8266 yang versi pertama yang modelnya seperti ini ini yang versi pertama sedangkan downloadernya bentuknya seperti ini tanpa switch tentunya disini saya sudah memodifikasi supaya bisa untuk mengupload program seperti ini bentuknya yang saya modif ini ada di bagian kaki disini ada di pin kaki JPU0 itu digrondkan jika tampak disini ini ada di pin bagian belakang nomor 2 yang ini yang ini yang ada di di ujung obeng ini ini jadi pin itu yang nantinya kita harus jumper di bagian bawah pemasangannya seperti ini jadi jika tampak belakang tampak belakang seperti ini yang di jumper yalah pin kaki JPU0 yang ada di bagian bawah ini dan ground di atas pojok kiri atas yang ini kita hubungkan ke switch atau langsung di jumper tidak apa-apa cuma nantinya pin JPU0 nya tidak bisa digunakan kalau ada di downloadernya ini ini jumper ke sini ke bagian kiri atas sebelum di jumper kalau saran kita tambahin saklar disini di hubungkan ke saklar lalu ditempel tempel biasa jadi ketika ingin mengupload program cukup kita aktifkan seperti ini atau sambungkan saklarnya lalu tinggal menggunakan gitu aja sedangkan jika tidak ingin mengupload program kita offkan saklar nya ini jadi jika baru pertama beli kita harus memodif diwajibkan memodif kalau yang versi downloader yang ini yang sama dengan ini downloadernya kita harus modif di kaki JPU0 dan ground ini kita harus hubungkan untuk mengupload program jika tidak tidak akan bisa mengupload atau memasukkan program ke ISP8266 nya ini mungkin cukup sekian untuk tutorial untuk tutorial cara memodif downloader atau alat untuk memprogram ISP8266 ini IC nya CH340 sama dengan Arduino Nano CH340 IC nya mungkin cukup sekian untuk tutorial kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih